Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Mutiara Rahmadani Putri Dalam pembelajaran fisika Nah dalam video kali ini Kita akan membahas fisika kelas 10 Mengenai jenis-jenis gaya Nah untuk tujuan pembelajaran kita hari ini Yaitu mengidentifikasi jenis-jenis gaya Nah apa yang dimaksud dengan gaya Gaya merupakan interaksi apapun Baik berupa dorongan atau tarikan Yang dapat menyebabkan sebuah benda Mengalami perubahan gerak Baik dalam bentuk arah Maupun konstruksi geometris Gaya dapat menyebabkan benda diam Menjadi bergerak Benda bergerak menjadi diam Benda bergerak menjadi lebih cepat Atau lebih lambat Selain mengubah kecepatan benda Gaya juga dapat mengubah bentuk benda Misalnya plastisin yang akan berubah bentuk Setelah ditekan Gaya dibedakan menjadi beberapa macam Yaitu yang pertama Gaya berat Gaya berat merupakan Gaya yang dimiliki setiap benda Akibat pengaruh medan gravitasi Yang arahnya selalu tegak lurus Menuju pusat gravitasi Secara umum Gaya berat dapat dituliskan dengan persamaan W sama dengan M dikali G Dengan W adalah gaya berat M adalah masa benda Dan G gravitasi bumi Perhatikan gambar Di gambar bisa kita lihat Gaya berat selalu menuju pusat gravitasi Baik dalam bidang datar maupun bidang miring Dengan disimbolkan dengan W Nah untuk lebih memahami Perhatikan contoh soal Perhatikan gambar Sebuah benda bermasa 4 kg Berada pada bidang miring licin Dengan sudut theta sama dengan 60 derajat Jika gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat Tentukan A berat benda terhadap sumbu X Dan B berat benda terhadap sumbu Y Nah untuk menjawab contoh soal tersebut Langkah yang pertama yaitu Uraikan atau gambar terlebih dahulu Vektor gaya berat Dan uraikan pada masing-masing sumbu Maka diperoleh seperti pada gambar Selanjutnya kita bisa menentukan A gaya berat pada sumbu X Atau kita simbolkan dengan WX Dengan persamaan WX sama dengan W sin theta WX sama dengan M dikali G sin 60 Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya Yaitu WX sama dengan 4 kali 10 dikali 1 per 2 akar 3 Sehingga hasilnya 20 akar 3 Selanjutnya yang B Selanjutnya yang B Gaya berat pada sumbu Y Kita simbolkan dengan WY WY sama dengan W cos theta WY sama dengan M dikali G dikali cos 60 Selanjutnya masukkan nilainya WY sama dengan 4 dikali 10 dikali 1 per 2 Sehingga hasilnya 20 N Jadi berat benda terhadap sumbu X dan sumbu Y Berturut-turut adalah WX sama dengan 20 akar 3 N Dan WY sama dengan 20 N Nah yang kedua yaitu gaya normal Atau disimbolkan dengan N Gaya normal merupakan gaya yang bekerja Pada dua permukaan benda yang bersentuhan Dan arahnya selalu tegak lurus terhadap bidang sentuh Gaya normal pada bidang data Secara matematis dapat dirumuskan Sigma FY sama dengan 0 Nah kita lihat di gambar Gaya-gaya yang berada di sumbu Y Yaitu gaya normal dan gaya berat Sehingga dapat kita tuliskan N dikurang W sama dengan 0 Sehingga N sama dengan W Selanjutnya pada bidang miring Sigma FY sama dengan 0 Kita lihat di gambar Gaya-gaya yang berada pada sumbu Y Yaitu N dan W cos theta Sehingga dapat kita tuliskan N dikurang W cos theta sama dengan 0 Sehingga N sama dengan W cos theta Nah untuk lebih memahami Perhatikan contoh soal Balok diam di atas permukaan bidang data Masa balok 1 kg Percepatan gravitasi 10 m per sekon kuadrat Nah tentukan besar dan gaya normal Pada bidang data Nah diketahui Masa balok M adalah 1 kg Percepatan gravitasi 10 m per sekon kuadrat Selanjutnya gaya berat Yaitu masa dikali gravitasi Nah untuk masanya 1 kg Dikali dengan 10 Sehingga gaya beratnya 10 kg Meter per sekon kuadrat Atau 10 newton Nah yang ditanyakan Besar dan arah gaya normal Nah untuk arah gaya normal Tampak seperti pada gambar Nah untuk besar gaya normal Secara matematis kita rumuskan Sigma FY sama dengan 0 N dikurang W sama dengan 0 Sehingga N sama dengan W Yaitu N sama dengan 10 newton Nah untuk yang ketiga Yaitu gaya gesek Gaya gesek merupakan Gaya yang timbul akibat Kekasaran dua permukaan benda Yang saling bersentuhan Komponen gaya gesek selalu sejajar Dengan bidang sentuh Dan arahnya selalu berlawanan Dengan arah gerak benda Oleh karena itu Gaya gesek bersifat menghambat gerak benda Gaya gesek dibedakan menjadi dua Yaitu gaya gesek kinetis Dan gaya gesek statis Gaya gesek statis merupakan Gaya gesek yang bekerja pada sebuah benda Dimana benda tersebut masih diam Sampai tepat akan bergerak Selama gaya pendorong atau penarik benda Kurang dari gaya gesek statisnya Maka benda akan tetap diam Atau tidak bergerak Besarnya gaya gesek statis dapat dituliskan Fs sama dengan Mus dikali n Dengan Fs yaitu gaya gesek statis Mus yaitu koefisien gesekan statis Dan n gaya normal Sedangkan gaya gesek statis merupakan Gaya gesek yang bekerja pada sebuah benda Yang sedang bergerak Dan arahnya selalu berlawanan Dengan arah gerak benda Besarnya gaya gesek kinetis Dapat kita rumuskan Fk sama dengan Mu k dikali n Dimana Fk yaitu gaya gesek kinetis Mu k yaitu koefisien gesek kinetis Dan n gaya normal Gaya gesek kinetis Terjadi pada benda yang bergerak Hal ini terjadi Karena gaya pendorong Atau penarik Lebih dari gaya gesek statis maksimumnya Sehingga dapat disimpulkan Bahwa nilai Mus Besar dari Mu k Dimana Rentang nilai koefisien gesekan Adalah Mu besar dari 0 Kecil dari 1 Nah untuk lebih memahami Perhatikan contoh soal berikut Sebuah balok 10 kg Diam di atas lantai datar Koefisien gesekan statis Atau mu s Sama dengan 0,4 Dan koefisien gesekan kinetis Atau mu k Sama dengan 0,3 Tentukanlah gaya gesekan Yang bekerja pada balok Jika gaya luar diberikan Dalam arah horizontal Sebesar 0 newton Dan 20 newton Nah untuk menjawab contoh soal tersebut Diketahui M sama dengan 10 kg Mu s sama dengan 0,4 Mu k sama dengan 0,3 Gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat Dan gaya yang bekerja Yaitu 0 newton Dan 20 newton Yang ditanyakan Yaitu gaya gesek Gaya-gaya yang bekerja pada benda Diperlihatkan seperti pada gambar berikut Karena pada sumbu partikel Tidak terjadi gerak Maka berdasarkan hukum 1 newton Berlaku Sigma Fy sama dengan 0 Gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y Yaitu gaya normal dan gaya berat Sehingga dapat kita tuliskan N dikurang W sama dengan 0 Sehingga N sama dengan W N sama dengan masa dikali gravitasi bumi Selanjutnya kita masukkan nilainya N sama dengan 10 dikali 10 Sehingga besar gaya normalnya 100 newton Selanjutnya kita tentukan yang A Gaya gesek yang bekerja pada balok Jika F sama dengan 0 newton Karena gaya luar F sama dengan 0 Maka benda pasti tidak bergerak Sehingga gaya geseknya sama dengan 0 Jadi gaya gesek yang bekerja pada benda adalah 0 newton Selanjutnya gaya gesek yang bekerja pada balok Jika gaya yang bekerja pada benda 20 newton Sesuai dengan persamaan gaya gesek Yaitu Fs sama dengan mu S dikali N Selanjutnya kita masukkan nilainya Fs sama dengan 0,4 dikali 100 Sehingga gaya gesek statisnya sebesar 40 newton Karena gaya yang bekerja pada benda kecil dari gaya gesek Maka benda masih dalam keadaan diam Maka berlaku hukum 1 newton Yaitu sigma Fs sama dengan 0 Nah kita lihat gaya yang bekerja pada sumbu X Yaitu gaya gesek dan gaya yang bekerja pada benda Yaitu F dikurang F sama dengan 0 Sehingga gaya gesek sama dengan gaya yang bekerja pada benda Yaitu sebesar 20 newton Jadi gaya gesek yang bekerja pada balok adalah 20 newton Nah jenis gaya yang terakhir yaitu gaya tegangan tali atau T Gaya tegangan tali merupakan gaya yang bekerja pada tali yang menegang sebagai gaya aksi reaksi Perhatikan gambar berikut T1 dan T2 merupakan pasangan gaya aksi reaksi Nah perhatikan contoh soal 3 buah benda M1 sama dengan 2 kg M2 sama dengan 3 kg Dan M3 sama dengan 5 kg Dihubungkan dengan tali pada lantai yang licin Seperti pada gambar berikut Berdasarkan gambar di atas Tentukan gaya tegangan tali T2 dan T1 Nah untuk menjawab contoh soal tersebut Langkah yang pertama menentukan percepatan yang dialami sistem benda Sehingga kita bisa lihat pada sumbu horizontal Dan berlaku hukum 2 newton Yaitu sigma Fx sama dengan M dikali A Nah pada sumbu X berlaku gaya-gaya T1 dan T2 Sehingga dapat kita tuliskan T1 dikurang T1 ditambah T2 dikurang T2 ditambah F Sama dengan M1 ditambah M2 ditambah M3 dikali A F sama dengan M1 ditambah M2 ditambah M3 dikali A A sama dengan F per M1 ditambah M2 ditambah M3 Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya yaitu A sama dengan 30 per 2 ditambah M2 ditambah F2 ditambah M1 ditambah M2 ditambah M2 ditambah Gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X Yaitu minus T2 ditambah F sama dengan M3 dikali A Selanjutnya kita masukkan nilainya Minus T2 ditambah 30 sama dengan 5 dikali 3 Selanjutnya minus T2 ditambah 30 sama dengan 15 Maka T2 sama dengan 30 dikurang 15 Yaitu 15 N Selanjutnya menentukan T1 Yang kita lihat yaitu benda kedua Dengan masa benda yaitu 3 kg Lihat pada sumbu horizontalnya Maka akan berlaku hukum 2 N Yaitu sigma Fx sama dengan M dikali A Yaitu minus T1 ditambah T2 sama dengan M2 dikali A Selanjutnya kita masukkan nilainya Minus T1 ditambah 15 sama dengan 3 dikali 3 Maka minus T1 ditambah 15 sama dengan 9 Sehingga T1 sama dengan 15 dikurang 9 Yaitu 6 N Jadi besar tegangan tali T2 yaitu 15 N Dan T1 6 N Sekian pembelajaran kita hari ini Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian belajar di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!